Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di kesempatan kali ini Saya ingin meneruskan video saya yang kemarin ya Nah kemarin kan saya sudah membuat skema diagramnya Atau bagaimana caranya kita menyambung extra fan menggunakan relay Nah kali ini saya akan langsung mempraktekan ya teman-teman ya Bagaimana caranya, teman-teman disimak aja video ini Dan sebelum saya lanjut pada video saya Makasih banyak dulu ya buat subscriber saya yang terus mendukung channel ini Doa terbaik dari saya buat kalian semua, kalian luar biasa Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin mempraktekan bagaimana caranya kita menghidupkan Kipas motor fan ya Tapi kita menambah relay Ya kan, jadi kalau misalnya kita memasang AC misalnya Misalnya kita pasang AC di mobil kita yang baru Maksudnya mobil kita tidak punya AC, kita masang AC Biasanya akan diberikan tambahan extra fan ya teman-teman ya Di bagian depan itu suka ditambahkan Tujuannya apa, supaya extra fan ini membantu untuk sistem pendingin untuk AC ya Biar AC terasa dingin ketika kondensornya terkena udara dingin ya Atau terkena angin Maka AC akan berfungsi dengan baik Nah, ada pun extra fan kalau tidak menggunakan relay ya teman-teman ya Tetap dia berputar ya teman-teman Tetap dia berputar Hanya saja Beban itu terkadang ada di seat ring Ya, jadi beban kelistrikannya itu di seat ring ya Sehingga seat ring itu kadang-kadang suka induksi, terbakar, atau kotor, dan cepat meleleh teman-teman Nah, jadi fungsi relay itu adalah untuk tetap menstabilkan Menstabilkan ya si extra fan itu Atau apa yang mau kita pasang menggunakan relay Apakah itu klakson, dinamo starter, dan lain-lain yang bisa kita tambahkan relay Nah, disini saya sudah ada siapkan relay Nah, ini Nah, jadi teman-teman untuk pemula yang mungkin masih belajar Disimak aja video ini ya Biar teman-teman juga bisa menambah-menambah pengetahuan Nah, disini ada relay yang sudah saya siapkan Nah, kalau teman-teman perhatikan ya Di balik relay ini tuh ada angka ya teman-teman ya Bisa lihat nggak? Nah, ini ada angka ya Ada 87 Ada 85 Ada 86 Ada 30 Nah, ini kan kaki 5 Ada yang kaki 4 Tapi yang tengah ini tuh output sama dengan 87 Jadi ini sama ini konek jadi 1 teman-teman ya Ini sama ini jadi 1 Nah, 2 Kalau kita tester nih nyambung Jadi ini untuk output 87 Nah, teman-teman Jadi kita akan siapkan relay Kita siapkan screen Nah Kemudian kita siapkan BC 12V ya Teman-teman boleh pakai aki Boleh pakai adapter Tapi saya disini pakai full supply adapter sama aja Yang penting outputnya tetap Yang penting bisa mendapatkan 12V Oke, teman-teman Sekarang saya akan coba dulu extra fan sana Apakah menjelah tanpa relay ya Ini yang merah sudah saya tandain Oh iya teman-teman Untuk pemasangan extra fan Nanti kalau teman-teman mau pasang baru ya Jadi Jangan Salah arah ya Jadi jangan salah arah angin ya Misalnya teman-teman mau pasang di Dari depan ya Jadi dari depan Dari depan Radiator Dari depan kondensor Misalnya ke dalam Jadi musik ke dalam ya teman-teman ya Jadi jangan keluar Jadi jangan Ini ya Jangan ke arah ke depan Gak boleh keluar Tapi dia harus ke dalam Tersedot ya Begitu juga Sebaliknya apabila ditaruh di dalam Di dalamnya radiator Atau di dalamnya Kondensor AC Maka dia harus menyedot Pokoknya intinya dia mesti Terkena udara dari depan Kedalam ya Ke arah magunya Jadi kita mesti disesuaikan juga Dengan kipas ya Kipas ini kan ada ininya Adalah gokannya nih Ada sirip ini kan adalah gokannya Jadi kalau dia Bisa nya model siripnya begini Ya kan Dia pasti akan Memutur kesana Mestinya ke kanan Nah ini menghasilkan angin ke depan Kesini ya teman-teman Ya apa sorry Ke belakang Menyedot Menyedot ya Kalau teman-teman kesini gak boleh Karena dia akan memutul pakai Daun ini gak boleh ya Ini salah Jadi dia harus kesana Sesuai ini ya Sesuai Pagokannya ini Paham ya teman-teman ya Nah sekarang kita akan coba dulu Menghidupkan ini tanpa Tanpa ini ya Tanpa relay ini Saya sudah siapkan Adaptor atau power supply 12V Oke yang Biru ini jadi plus Sama dengan yang merah Nah yang hitam ini akan menjadi Min nya ya Atau ground Oke sekarang saya coba tanpa relay ya Untuk memastikan nah itu nyala ya Oke Nah ini nyala nih teman-teman Nah oke Nah jadi teman-teman sebetulnya bisa Kita menggunakan tanpa relay juga Hanya saja Terkadang untuk start awal Ini agak lambat Teman-teman ya Dan juga terkadang Kalau dia memang butuh listrik 12V Terkadang malah kurang Gak sampai Nah itu sebabnya kita memasang relay Supaya pada saat start Extra fan Betul-betul dia start Tidak akan tekor ya teman-teman ya Oke sekarang saya akan Kita akan langsung menggunakan relay Gimana cara pemasangan teman-teman ya Oke jadi Kita cari angka 30 ya Pakai kaca pembesar Biar lebih jelas ya Kita cari angka 30 Kita sambungkan ke Si kring Ya cari dulu sini Ini 30 berarti Yang warna merah Nah ini merah ya Nah kita kasih si kring Nah teman-teman gak boleh gak pakai si kring ya Karena ini tentang kelistrikan mobil Jadi teman-teman harus ekstra Berwaspada Hati-hati Untuk jaga-jaga Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Apabila sudah dikasih views ya Si kring begini Maka akan aman ya Kalau ada apa-apa Putus sini view sini Oke lalu yang ini Kita hubungkan ke Aki plus Berarti kalau power supply Ke positif ya Hubungkan ke sini Oke Sudah terhubung ya Nah kemudian Kita cari lagi Angka disini Angka 85 Cari aja teman-teman Pokoknya teman-teman cari disini Angka 85 ya Cari aja Teman-teman cari Sampai ketemu Angka 85 85 kita Lihat yang mana Sebentar 85 Nah ini Ini warna hitam Kita sambung ke Min Minnya tadi positif Sekarang minannya Minnya Min Aki ya Nah ini kita sambung Berbarengan dengan Minnya extra fan Oke kita ambil nih Kabel extra fan minnya Jadi satu sini ya Nah kemudian 30 sudah Min sudah Nah Kita cari sekarang Angka 87 Kita cari angka 87 ya Nah 87 Yang ini Yang ini nih Yang warna kuning sendiri nih Ini 87 Dengan yang tengah ini sama aja Ini 87 ya 87 berarti ini yang kuning nih Ini 87 Kita sambung ke positif Extra fan Oke Nah Nah berarti kan yang tersisakan 86 Nah ini 86 yang tersisa Nah 86 ini butuh arus plus Ya dong Baru relay ini bisa cetek Ketika relay ini cetek Maka kipas akan menyala Saya pasang ya Oke kita tancapkan Sip sudah masuk ya teman-teman ya Nah sekarang Ini saya Berarti harus hubungkan Karena saya tidak pakai saklar Hanya untuk mempraktekan Kepada teman-teman Jadi ini saya hubungkan Langsung ke plus ya Ini plus yang dari aki ya Teman-teman ya Langsung ya Ini dari sini Mau lewat siring boleh Mau langsung kesini boleh Hanya untuk tes aja Oke ini sekarang Perhatikan Perhatikan kipas ya Perhatikan ekstra fan Ini sudah ada relaynya Sekarang saya hubungkan Ke plusnya langsung Kita coba ya Ini saya hubung kesini ya Lihat kipas Tuh relaynya bunyi ya Cetek cetek ya Perhatikan dengar suara relay Oke teman-teman Jadi teman-teman Sudah bisa paham Sampai sini teman-teman ya Nah jadi untuk Plusnya ini Bisa kita jadikan saklar Apabila teman-teman Mau jadikan saklar Yang main ini Sama aja Ini saya praktikan langsung ya Kalau kita mau pakai Saklarnya yang main Misalnya mau pakai saklar Lebih aman Pakai main gitu Misalnya ya Yaudah gak apa-apa Bisa juga Kita praktikan langsung ya Jadi tinggal kita balik aja Teman-teman Nah ekstra fannya Yang main tetap di main Nah kemudian Yang 86 ini Kita kasih Ini harus positif langsung Terserah Mau lewat kunci kontak Boleh Mau listrik langsung Boleh Oke sekarang ini 86 Saya kasih plus ya Ini sama asik ring jadi satu Ini ekstra fan gak nyala dong Nah Berarti ini yang kita jadikan saklar Ini teman-teman Hanya butuh arus min Saja Untuk mengkonekkan ke sini Sehingga relay cetek Dan setelah itu Hidup Coba sekarang saya Hubungkan ke min ya Ini sama aja Ini saya kasih min ya Tetap dia akan hidup juga Perhatikan ya teman-teman Lihat kipas Lihat fan Tempel lagi Oke kan Sama kan Oke teman-teman Jadi teman-teman Sampai sini Sudah paham ya Jadi begitulah Cara kita menyambung Relay ekstra fan Apabila teman-teman Masih bingung Masih Itu dimunturin lagi Video ini ya Sampai betul-betul Teman-teman paham ya Dan teman-teman boleh subscribe Ke channel ini ya teman-teman ya Lihat di video saya Banyak yang saya upload disitu Diagram Mengenai mobil Dan juga elektronik Rumah tangga Oke teman-teman Begitu aja yang bisa saya bagikan Di kesempatan kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe teman-teman ya Sampai kita ketemu lagi Di video-video yang mendatang Salam sukses selalu God bless Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax